Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Ainius Sumut Pemirsa di tengah gencarnya wali kota Medan Bobina Setion memperbaiki drainase untuk meminimalisir banjir di kota Medan Ada alur resapan air di Kelurahan Titipapan kecamatan Medan Delhi ditimbun pengembangan ilegal untuk komplek perubahan Hal tersebut meresahkan warga karena jika hujan turun akan menyebabkan banjir Sejumlah bangunan rumah yang didirikan di atas alur resapan air yang ditimbun di kompleks perubahan Taman Citra Lingkungan 1 Kelurahan Titipapan kecamatan Medan Delhi mengerankan warga yang tinggal di kompleks perubahan Alur sepanjang 400 meter lebih dengan lebar sekitar 24 meter berfungsi sebagai alur tangkapan air jika musim penghujan sehingga pemukiman dan perladangan warga terhindar dari banjir Namun saat ini ada pihak yang menguasai alur resapan air secara ilegal dengan menimbun dan mendirikan rubah-rubah di atasnya setelah lebih dulu memperjual belikan lahan sebagai lahan kaflingan kemasyarakat luas Tindakan pengurusahaan lingkungan sudah beberapa kali dilaporkan warga kepada Lurah Titipapan agar menindak oknum-oknum yang tidak memiliki izin pihak pengembang kompleks perubahan mengatakan sejak awal mendapatkan lahan alur sungai mati resapan air sudah di tengah-tengah area perubahan karena itu pengembang memelihara dan merawat pinggir sungai dengan pohon kelapa sawit namun sekarang malah ditebang dan ditimbun untuk perubahan lain selama ini kan pernah digarap di 2012 tapi sudah selesai nah dikembalikan kepada kami pengelolaannya setelah itu kita tanami sawit kiri kanan nah di Januari 2022 itu kami temukan sawit di kiri kanan ini ditebang oleh mereka jadi kami buat laporan kekoda ada penebangan sawit di jalur hijau setelah itu di Teperwari mereka sudah mulai bekerja penimbunan-penimbunan nah mereka sudah penimbunan ini sudah sampai selesai di Mei kita lihat tidak ada pekerjaan lagi tapi akhirnya mereka melanjut mungkin penimbunan itu mereka anggap untuk memadatkan lah ya jadi mereka berhenti sebentar di Mei mereka lanjut lagi penimbunan ini untuk mencegah perusahaan berdampak serius terhadap permukiman warga masyarakat kelurahan tanah 600 yang ada di belakang kompleks bersama PT Fuji Agung Utama telah membuat laporan ke Wali Kota Medan Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara II dan Polda Sumatera Utara warga berharap pemerintah Kota Medan dan instansi terkait menidak tegas pencaplokan wilayah resapan air ini agar tidak menimbulkan banjir dan berugikan masyarakat dari Medan Sumatera Utara Yudha Bahar, INews melaporkan